Maria May, aparatur sipil negara, ASN, yang bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, diduga tewas dianiaya suaminya sendiri, Albert Solo. Dia tewas usai menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Leona, Kota Kupang, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Informasi penganiayaan itu disampaikan Ones Putra yang merupakan sepupu Maria May saat ditemui sejumlah wartawan di Rumah Sakit Leona, Kupang, Senin malam. Saudari kami dianiaya di rumah mereka di Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, pada Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024, malam dan meninggal tadi, ungkap Ones. Ones menuturkan, kejadian itu bermula ketika Maria baru pulang mengikuti kegiatan di kantornya. Saat itu, dia diantar seorang tukang ojek. Begitu masuk rumah, Maria langsung dianiaya berulang kali oleh Albert yang bekerja sebagai anggota Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP, Provinsi NTT. Sejumlah tetangga yang mendengar keributan itu berusaha melerai tapi diancam Albert. Lantaran dianiaya secara membabi buta, Maria kritis. Albert pun menghentikan aksinya saat melihat Maria tak sadarkan diri. Kemudian, tetangga membawa Maria ke rumah sakit. Kondisinya terus memburuk dan akhirnya Maria meninggal dunia. Keluarga dan rekan kerja mendatangi rumah sakit untuk melihat jenazah Maria. Polisi juga masih menyelidiki kasus ini. Kepala Kepolisian Resor Kupang, Kota Komisaris Besar Polisi Aldinan Manurung, membenarkan kejadian itu. Betul, ada dugaan penganiayaan. Kami masih menunggu laporan dari pihak keluarga korban, kata Aldinan Singkat. Seorang wanita di Kupang meninggal dunia, diduga dianiaya suaminya. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam hari, di Kelurahan Naim Bata, Kejabatan Maulafah, Kota Kupang, NTT. Dugaan penganiayaan itu membuat perempuan yang mengabdi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga NTT harus dilarikan ke rumah sakit. Korban dirawat intensif di Rumah Sakit Leona sejak Sabtu malam. Pada Senin 12 Agustus 2024, korban bernama Maria May itu dikabarkan meninggal dunia. Suaminya Albert Solo diduga menjadi pelaku dari kejadian ini. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait kronologi penganiayaan, kita telah terhubung bersama Rekan Irfan Hoi, wartawan Peskupang. Rekan Irfan, silakan laporan selengkapnya. Ya, Yustina dan juga Tribuners, benar bahwa terjadi dugaan penganiayaan oleh suami terhadap istrinya di Kelurahan Naim Bata, Kejabatan Maulafah, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada pun korban, maksud saya merupakan ASN di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT. Sementara suaminya sendiri juga merupakan ASN di Satuan Polisi Pamung Paraja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keduanya sudah berumah tangga lebih dari 10 tahun dan terakhir terjadi kejadian yang menggemparkan, menghebohkan masyarakat di Kelurahan Naim Bata maupun di Kota Kupang. Belakangan menjadi sorotan publik di Nusa Tenggara Timur sendiri. Nah, kejadian itu terjadi pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam ketika korban Mariamai ini pulang dari dinas atau ada acara yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, sekembalinya dia korban ke rumah kemudian langsung disambut dengan pukulan oleh suami dari korban yang bernama Albert Solo itu. Nah, atas tindakan penganiayaan itu kemudian Mei dilarikan ke rumah sakit di IGD Rumah Sakit Leona, Kota Kupang untuk menjalani perawatan insentif. Nah, sementara itu sejak beberapa hari ditangani di rumah sakit, kemudian korban dikabarkan meninggal pada Senin kemarin sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Beliau oleh keluarga menginformasikan bahwa korban meninggal dunia. Nah, ada pun informasi yang dihimpun menyebutkan kalau korban diduga kuat dianiaya oleh suaminya karena berdasarkan informasi juga dari keluarga bahwa selama ini memang korban sering mengalami tindakan penganiayaan oleh suaminya sendiri. Bahkan keluarga juga sudah meminta agar korban melapor ke aparat kepolisian, namun oleh korban sendiri memang tidak ditindaklanjuti. Sementara pihak kepolisian yang kemarin juga mendatangi rumah sakit Leona sendiri sempat melakukan visum luar dan menurut keterangan dari kepolisian menemukan ada indikasi benda hantaman, benda tumpul di sekitar tubuh atau di area tubuh dari korban. Sementara itu pihak kepolisian juga menyampaikan sesuai dengan permintaan dari keluarga, jenazah kemudian dilakukan otopsi hari ini. Sampai dengan sekarang belum ada keterangan atau informasi lebih lanjut mengenai hasil otopsi tersebut. Namun beberapa informasi yang dihimpun yang diperoleh wartawan bahwa pelaku atau suami dari korban ini sendiri sudah ditahan di Mapolresta Kupangkota sejak malam tadi. Sementara itu keluarga saat ini sedang menyiapkan segala sesuatu di rumah duka yang beralamat di Kelurana Imata untuk proses pemakaman dari korban sendiri. Sementara korban, kerabat korban di Dinas Pemuda dan Olahraga sendiri terlihat pantauan wartawan tadi di kediaman memang sudah mulai datang melayat dan memberikan ucapan bela sungkawas. Sementara itu sebentar lagi fraksi PKB, DPRD Provinsi NTT juga akan menyikapi persoalan ini dan akan menyampaikan secara langsung ke pihak-pihak terkait dan juga mendorong agar pihak kepolisian segera menetapkan pelaku yang diduga kuat dilakukan oleh suaminya ini sebagai pelaku utama dalam kejadian yang menewaskan korban Maria May ini. Demikian Nustina. Terima kasih, Rekan Irfan Hoi, Wartawan Pos Kupang. Kami nantikan informasi terupdate dari Anda. Kami tampilkan wabancara wartawan kami pemirsa bersama Kompenspol Ajinan Manurung, Kapol Rista Kupang Kotelan. Kami sudah datang di DKB, didugananya tindakan pengadilan IAM menyebabkan meninggalnya korban terseorang sehingga kami turun dan meminta beberapa keterangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.